Oh iya, terima kasih agenda hari ini, Regina dipanggil untuk klarifikasi tentang kasus yang sudah kalian liput kemarin. Jadi hari ini kita datang sekaligus dengan saksi, ini saksinya? Saksi yang ada di tempat kejadian. Saksi yang namanya? Iya. Namanya saksi yang ada di tempat kejadian, ada bersama kami dan juga kita sekalian hari ini juga membawa bukti-bukti bahwa Regina yang pertama dipukul oleh pelapor pada saat itu. Boleh dikasih lihat tuh? Ini sepatu yang dipukul ke klien kami, kita juga akan melakirkan buktinya. Dan sebagai banyak juga foto-foto juga di dalam. Jadi hari ini dia akan memberikan keterangan kelarifikasi atas laporan tentang permasalahan tersebut dan membawa saksi. Jadi kita mengikuti prosedur hukum, mari kita semua sama-sama menghormati hukum ya. Karena secara sebenarnya menurut Regina ada kekerasan verbal sebelumnya sama dia, kata-kata yang bersifat emosional. Ya seseorang nggak mungkin langsung pukul-pukulan ya kalau tidak terpancing oleh emosional. Semua orang kalau dikasarin mungkin akan melakukan pembelaan diri gitu ya. Jadi anekdotnya nggak mungkin satu orang diam, satu orang langsung dicakar-cakar. Karena menurut keterangan klien kami, sebenarnya juga mereka sudah sindir-sindiran di TikTok ya. Ini akibat dari tindakan yang dilakukan oleh lapor. Dan atas hal ini juga kita sudah mengajukan laporan di Polres Jakarta Timur. Dan masih banyak bukti-bukti lainnya ya. Jadi kita serahkan bukti dari terlapor, biarlah kepolisian yang akan melihat semuanya. Ada yang mau sampaikan? Nggak. Apapun yang mau ditanyakan, saya serahkan kepada kuasa hukum saya, yaitu Ibu Bertua Hutapea. Regi kan dari pihak sebelah bilang kalau dia diserang dulu. Tapi dari versi Regi sendiri kayak gimana sih Regi? Kalau dari versi Regi sendiri, Regi yang dipukul dulu dan Regi sudah bisa membuktikan secara hukum. Jadi kita ikutin aja hukum yang sedang berproses. Dipukulnya berupa tindakan apa Regi? Tindakan nonjok ke mata sebelah kiri. Boleh, kayak gimana? Jadi cukup segitu dulu ya, karena kita sudah ditunggu di dalam, nanti saya sudah selesai ya, saya. Oke, ini perlu-perlunya. Untuk yang sepatu tadi itu digunakan untuk memukul atau gimana? Yang tadi sepatu di bawah. Oke, jadi nanti kan dia biar versi juga ke dalam ya.